Tiga naga S.A.K.T. Ijilid 13 Melihat ini, dua orang saikong itu lalu mengeluarkan suara melengking panjang dan agaknya itu merupakan isyarat bagi mereka karena tiba-tiba mereka lalu meloncat keluar, lenyap di antara para penonton yang sudah menjadi panik dan sudah mulai lari ke sana-sini itu. Para pendekta mengejar, demikian pula pasukan penjaga keamanan, namun dua orang saikong itu berlari cepat sekali dan sudah lenyap di antara orang banyak. Pada saat itu, terjadi kegaduhan di belakang kudil dan terdengar suara orang, tangkap penjahat kepung pencuri jangan biarkan lolos. Mereka tentu teman-teman para saikong itu mendengar ini, pek ini kau terkejut sekali dan cepat mengejar ke belakang, akan tetapi lebih dulu dia memandang ke atas genteng dan melihat betapa kakek aneh tadi masih duduk nongkrong di atas genteng memegangi lengan anak laki-laki tadi. Orang itu juga tentu seorang di antara teman-teman para penyerbu, pikirnya dan tangan kiri pek ini kau bergerak. Sinar jarum-jarumnya menyambar ke arah kakek itu. Akan tetapi kakek itu tertawa dan berkata, pendeta-pendeta dan bukampun sama saja dia hanya menggerakkan tangan melambai dan jarum-jarum itu runtuh ke atas genteng sebelum mencapai tempat dia duduk. Kemudian, ketika pek ini kau memandang, kakek itu menggerakkan tubuhnya dan lenyaplah dia di balik wungan bersama anak laki-laki tadi. Pek ini kau terkejut dan bingung, akan tetapi karena di belakang kudil makin gaduh, dia khawatir kalau-kalau ada musuh menyerbu dari belakang, Tian Kihwisto sudah lari ke belakang, maka dia pun cepat lari ke belakang sambil menggandeng tangan Ling-Ling. Setelah tiba di bagian belakang kuil, pek ini kau disambut oleh Tian Kihwisto dan sepasang orang muda yang gagah, namun mereka itu terluka dan pakaian mereka berdarah. Melihat wanita muda itu, Ling-Ling melepaskan pegangan tangan pek ini kau dan berseru sambil berlari menghampiri, bibi wanita itu adalah Benglian, Gan Benglian, pendekar wanita murid pek ini kau, dan laki-laki muda di sebelahnya. Adalah Hiap Yeutek, suaminya yang juga merupakan seorang pendekar yang perkasa. Eh, kau disini, Ling-Ling. Gan Benglian merangkul keponakannya, akan tetap tidak menyeringai karena pundaknya yang terluka itu terasa nyeri. Bibi, apa yang terjadi? Mengapa bibi terluka? Pundak bibi Ling-Ling bertanya. Benglian, bagaimana engkau dan Yeutek dapat berada disini dan terluka? Apa yang terjadi pek ini kau juga bertanya. Sayang, ketika Pin Cheng datang, mereka telah kabur, kata Tian Ki Hwasyu. Siapakah mereka? Apa yang terjadi pek ini kau bertanya khawatir. Begini, Subo. Teo Chu dan suami Teo Chu mendengar berita bahwa malam tadi terjadi penyerbuan di kuil Ban Hotong itu. Teo Chu berdua berpendapat bahwa tentu orang, orang jahat itu akan mengulangi lagi penyerangan mereka, maka Teo Chu berdua cepat-cepat menyusul rombongan pengawal benda suci untuk membantu Subo menghadapi orang-orang jahat. Ketika Teo Chu berdua dapat menyusul di kota ini, rombongan telah tiba di kuil dan benar saja, Teo Chu melihat pertempuran di depan kuil. Teo Chu hendak membantu, akan tetapi Teo Chu lalu melihat gerakan dua orang nenek yang mencurigakan di belakang kuil. Teo Chu berdua lalu mengejar mereka dan ternyata mereka itu hendak memasuki kuil dari belakang dan mereka telah merobohkan beberapa orang para jurid penjaga. Kami berdua lalu menyerang dan terjadilah pertempuran. Akan tetapi, dua orang nenek itu benar-benar amat liai, Subo, Hem, kalian kalah dan terluka oleh mereka tanya pek ini kau dengan hati khawatir. Dia tahu bahwa muridnya ini telah mencapai tingkat tinggi dan hampir semua ilmunya telah diturunkan kepada Benglian, dan suami muridnya ini, Yakyeu. Teek juga bukan seorang lemah dan bahkan sedikit lebih liai dari muridnya karena pemuda ini adalah murid terkasih dari Tiong San Lokai, kakek pengemis sakti yang dikenalnya dengan baik. Akan tetapi mereka telah dikalahkan dan terluka oleh dua orang nenek itu. Mereka hebat sekali, lociampual, kata Yakyeu Teek. Kami menggunakan pedang dan mereka menghadapi kami dengan tangan kosong saja. Namun, dalam belasan jurus saja kami telah terluka oleh tamparan tangan mereka yang mengandung hawa tajam, seperti serangan senjata tajam saja. Kalau tidak cepat datanglah suhu ini, mungkin kami berdua akan celaka. Tion Ki Ho Sio berkata, Omi Tohut, Tion masih melindungi Ji Wing Hiong yang membela kebenaran. Agaknya Pin Cheng sendiri bukan lawan mereka, akan tetapi mereka merasa gentar ketika datang banyak orang dan mereka melarikan diri. Suci, mereka sungguh hebat dan melihat gerakan mereka, agaknya mereka tidak kalah lihai dibandingkan dengan dua orang saikong tadi. Tek, ini kau mengangguk-angguk lalu menghampiri Beng Lian, merobek sedikit baju di pundak muridnya dan memeriksa luka itu. Luka itu memang hebat, seperti luka bacokan golok saja, untung tidak melukai tulang dan juga agaknya tidak beracun. Demikian pula luka di pangkal lengan kanan yang diderita Yeu Teek tidak terbahaya. Bibi, engkau harus menolong Su Heng tiba-tiba Ling Ling yang memandang ke kanan kiri dan ke atas mencari-cari, berkata sambil menarik tangan bibinya. Su Hengmu, siapa? Mengapa dia Su Heng Tan Sian Lun, tadi dia datang bersamaku, akan tetapi dia, dia ditangkap oleh seorang kakek iblis yang berada di atas genteng. Tolonglah dia, bibi dia telah pergi, kata pek ini kau. Kakek itu lihai bukan main, jarum-jarumku tidak mampu mendekatinya dan dia. Pergi bersama anak itu. Akan tetapi, ini masih sangsi apakah dia itu kawan dari gerombolan penjahat. Betapapun, harus kita cari dia, siapa tahu masih berada di atas wuungan setelah berkata demikian, pek ini kau lalu meloncat naik ke atas genteng diikuti oleh Tian Ki Hwa Siu. Kau jaga Ling Ling. Aku akan ikut mencari kata Yeu Teek kepada istrinya dan dia pun meloncat ke atas genteng. Beng Lian tinggal di bawah dan mendengarkan penuturan Ling Ling tentang hilangnya murid ayah ibunya yang bernama Cho A. Gin San di waktu terjadi keributan di kelenteng malam tadi, dan betapa ayah bundanya pergi menyusul ke sarang In Yang Pai yang berada di pegunungan Tai Haung San. Kemudian bercerita tentang dia dan Sian Lun yang tadi melibat tek ini kau terdesak sehingga mereka berdua mencoba untuk membantu nenek itu yang mengakibatkan terculiknya Sian Lun mendengar penuturan itu, Beng Lian mengerutkan alisnya. Keparat, pikirnya. Orang-orang In Yang Pai itu benar-benar jahat dan harus dibasmi, bukan saja memusuhi pemerintah dan agama Buddha, akan tetapi juga menyusahkan keluarga kakaknya dan telah melukai dia dan suaminya. Sementara itu, tek ini kau yang dibantu oleh Tian Ki Ho Sio, Yak Ye Uteg, juga beberapa orang perwira pengawal yang berloncatan naik ke atas genteng, tidak berhasil menemukan kakek aneh yang tadi melarikan Sian Lun bahkan bayangan atau jejaknya saja tidak nampak. Setelah mencari-cari di atas genteng ruang-rumah dan tidak melihat apa-apa terpaksa mereka turun dengan hati khawatir. Peristiwa keributan yang terjadi berbareng dengan usaha pengacauan terhadap penyambutan benda suci ini jelas merugikan keluarga kakakku. Jangan-jangan mereka itu adalah musuh-musuh kakak Dieng Hon, Kelly Beng Lian Pini kira tidak demikian, kata pek, ini kau menjawab kata-kata muridnya. Yang jelas, mereka itu memang menentang pawai untuk menghormati benda suci, dengan kata lain, mereka itu menentang dan memusuhi agama Buddha. Adapun kedua orang anak murid dan keponakan, Gansi Chu terjadi karena kebetulan saja, karena anak-anak itu berani melawan mereka dan mencoba menggagalkan usaha mereka, luka-luka dipundak Beng Lian dan pangkal lengan Yeutek tidak terbahaya. Setelah diobati, Beng Lian lalu mengantarkan Ling-Ling pulang. Anak itu tidak menangis, akan tetapi wajahnya pucat dan dia selalu merasa gelisah kalau mengingat akan dua orang suhengnya yang lenyap. Karena Ling-Ling tidak ada temannya, maka Beng Lian dan suaminya bermalam di rumah kakaknya yang ditinggal pergi oleh penghuninya itu. Juga Pek Iniko setelah menyelesaikan urusannya di kuil Ban Hoi Tong, lalu menyusul ke rumah Gan Beng Hon di mana mereka bertiga mengadakan perundingan sendiri. Fihak musuh itu amat liai, antara lain Pek Iniko berkata, dua orang saikong tadi saja sudah memiliki kepandayan amat tinggi dan pini sendiri bersama Sute Tian Ki Hoseo hanya mampu mengimbangi mereka. Dua orang wanita tua yang menghadapi kalian itu, melihat betapa dengan tangan kosong saja mereka menghadapi pedang kalian dan membuat kalian terluka, kiranya memiliki kepandayan yang tidak kalah lihainya dari dua orang saikong itu. Menurut Sute Tian Ki Hoseo pembesar setempat yang telah melaporkan hal itu ke Kota Raja, bermaksud mengirim pasukan untuk menyerbu In Yang Pai. Pini dan Sute akan memperkuat pasukan itu, juga mewakili agama untuk minta pertanggungan jawab pihak In Yang Pai, kalau memang benar mereka yang melakukan penyerangan itu. Akan tetapi pini masih sangsi apakah kami akan berhasil, apakah cukup kuat, locian pual, bagaimana kalau teo cu mohon bantuan suhu? Si tua Tiong San Lokai Niko itu berseru dengan wajah terang. Ah, benar. Sebaiknya begitu, dan kalau dia mau membantu pini, tentu kedudukan kami akan jauh lebih kuat. Akan tetapi suhumu itu adalah seorang yang wataknya aneh, pini meragukan apakah dia akan suka membantu. Biasanya, dia itu hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri belaka, biar melihat muridnya terluka dan istri muridnya juga terluka, kalau dia sendiri tidak tersangkut langsung, mana dia mau. Titik. Hahaha, Niko tua. Engkau sudah tahu aku berada di sini dan sengaja membakar hatiku. Benar-benar sudah menjadi Niko masih saja cerdik. Suhoye Utek berseru kaget dan girang ketika melihat seorang kakek berpakaian tambal-tambalan tiba-tiba muncul di ruangan rumah itu. Lociamwebenglian juga cepat maju berlutut di samping suaminya. Pek, satu Niko tersenyum memandang kakek itu. Pini tidak membakar hati siapapun, akan tetapi tidak benarkah demikian pendapat pini? Kalau tidak benar, biarlah pini minta maaf kepadamu, Lokai, dan sebelumnya pini mengucapkan terima kasih atas dan tuanmu menjernihkan persoalan dengan Im Yang Pai ini, Tiong San Lokai dipersilakan duduk. Kakek ini menarik napas panjang. Tiong San Lokai adalah seorang kakek sakti yang suka berkelana, dan akhirnya dia bertapa di pegunungan Tiong San sehingga dia memperoleh julukan Tiong San Lokai, pengemis tua dari Tiong San. Dia adalah guru dari Apie Utek dan ketika dia mendengar tentang pawai yang mengawal benda suci, seperti orang-orang kengong lainnya yang tertarik akan peristiwa ini, dia lalu turun gunung dan menonton. Ketika mendengar bahwa arak-arakan itu telah tiba di kota Chinan, dia cepat menyusul dan pada hari itu dia mendengar akan keributan yang baru saja terjadi di Kuilban. Hok Tong. Dia cepat pula mengunjungi Kuil itu dan melihat muridnya, istri muridnya, dan Pek Iniko memasuki sebuah rumah. Dia cepat membayangi mereka dan mendengarkan percakapan mereka, lalu muncul setelah muridnya dan Pek Iniko menyinggung-nyinggung dan menyebut namanya. Tentu saja Pek Iniko yang bermata tajam dan berpendengaran Pekka itu lebih dulu telah dapat melihat tempat persembunyiannya, maka Niko itu sengaja mengeluarkan kata-kata menyindir. Pek Iniko yang kau hadapi adalah urusan yang amat besar dan berbahaya. Siapa yang tidak mengenal Im Yang Pai di Teheng San? Siapa yang tidak mengenal Kok Beng Tian Chu, tokoh kawakan dari Im Yang Pai? Siapa pula tidak mendengar nama Kim Sim Nyo Chu, putrinya yang kini menjadi Kau Chu, ketua agama dari Im Yang Kau? Harap kau jangan main-main, Eek, Iniko, Lokai, siapa yang main-main? Adalah Im Yang Pai yang telah berani main gila. Menghina dan mencoba untuk mengacau upacara suci dari agama Buddha. Apakah agama kami kalah besar dibandingkan dengan Im Yang Pai? Engkau tahu bahwa L.M. Yang Pai dibandingkan dengan hut kau hanya sekuku hitamnya saja. Namun mereka berani main-main mengganggu kami. Pini tahu bahwa Ing Yang Kau mempunyai banyak tokoh pandai akan tetapi demi agama, Pini siap untuk mempertaruhkan nyawa Pini. Hahaha, sungguh mengherankan mendengar suara keras dari seorang seperti Engkau yang selalu menjadi abdi dari Dewi Wlas Asikwan Im Pohwesat. Bukankah biasanya, untuk menolong sesama manusia, Engkau bersedia mempertaruhkan nyawa pula? Kenapa sekarang berubah menjadi keras Lokai? Kalau ada urusan menyangkut diri Pini sendiri, Pini akan mengalah dan tidak akan menggunakan kekerasan. Akan tetapi kalau agama yang diganggu, siapapun adanya mereka yang mengganggu, akan Pini lawan. Tiong San Lokai menghela nafas panjang. Hem, kalian orang-orang yang mengabdi. Agama memang selalu begitu. Dan jangan lupa bahwa perbuatan Im Yang Pai itu bukan hanya menghina agama kami, akan tetapi juga merupakan pemberontakan terhadap pemerintah. Upacara pawai ini adalah kehendak kaisar, kehendak pemerintah, bukan urusan agama kami semata, akan tetapi mereka itu berani datang mengacau, berarti mereka telah melakukan pemberontakan. Ini adalah urusan besar, Lokai, akan tetapi karena Pini tahu betapa kuatnya Im Yang Pai dan sebelum pemerintah turun tangan, sebelum golongan atas dari agama kami turun tangan, kami sendiri merupakan tenaga yang amat terbatas, maka Pini mengharapkan bantuanmu, mengingat akan persahatan kita dan mengingat pula bahwa engkau selalu siap untuk menentang kejahatan, kakek itu tersenyum lebar. Menghadapi urayanmu itu, siapa yang dapat menolak? Pek, ini kau? Baiklah, aku akan membantu, akan tetapi jangan mengira bahwa aku membantu demi pemerintah atau demi agamamu, melainkan karena aku melihat bahwa Im Yang Pai memang keterlaluan, mengandalkan kekuatan sendiri mengacaukan pihak lain, mereka lalu mengadakan perundingan dan karena Benglian dan Yeutek terluka, biarpun ringan, sedangkan Lingling juga perlu dilindungi dalam keadaan yang sedang gawat itu, maka suami istri muda ini tidak ikut, bahkan lalu mengajak Lingling keankian setelah meninggalkan pesan kepada para pelayan di rumah kakaknya itu. Dan pada keesokan harinya, datanglah pasukan besar yang terdiri dari 300 orang langsung datang dari markas di perbatasan provinsi di atas perintah dari kota raja, dipimpin oleh beberapa orang panglima perang yang kuat dan disertai pula perintah yang diperkuat dengan tanda kekuasaan dari kaisar untuk menangkap para pimpinan Im Yang Pai di Tai Hang San. Tentu saja hak tipek satu Nikou menjadi besar dan lega. Dengan pasukan besar yang kuat ini tidak akan dapat menekan Im Yang Pai. Maka setelah membereskan urusan pengawalan benda suci ke kota raja, berangkatlah pasukan itu menuju ke Tai Hang San, dipimpin oleh panglima dari kota raja dan diperkuat oleh Pek Inikou, Tian Ki Ho Siok, dan kakek jebel sakti Tiong San Lo. Kemana kah perginya Sien Lun? Siapakah kakek aneh yang tahu-tahu berada di atas genteng itu? Dia seorang kakek yang usianya tentu sudah 70 tahun lebih, tubuhnya kurus pakaiannya sederhana dan tingginya sedang saja. Kalau dilihat sepintas lalu, pasti tidak ada orang yang akan menyangka bahwa dia seorang manusia luar biasa. Wajahnya seperti kakek-kakek tua renta biasa saja, rambutnya yang jarang itu sudah banyak putihnya, demikian pun alisnya, kumisnya dan jenggotnya sudah banyak ubannya. Wajahnya agak kehitaman terlalu banyak dibakar panas matahari, seperti wajah kakek-kakek petani yang banyak bekerja di ladang dan membiarkan dirinya mandi cahaya matahari sepanjang hari. Hanya bedanya, kalau wajah kakek-kakek biasa selalu penuh dengan keriput-keriput anda banyak mengalami ketegangan batin di waktu hidupnya, wajah kakek ini masih halus dan berseri seperti wajah orang muda, terutama sekali sinar matanya demikian tajam, hidup dan bersinar-sinar mengandung kegembiraan dan gairah hidup, seperti juga mulutnya yang selalu tersenyum penuh pengertian dan kesabaran di samping ketenangan wajah itu. Orang akan menyangka bahwa dia adalah seorang kakek petani atau kakek nelayan yang hidup sederhana. Pakaiannya biasa saja dan terbuat dari bahan yang kasar dan murah, hani bajunya mempunyai kantong-kantong yang besat dan lebar, seperti juga lengan bajunya yang lebar seperti baju hwasyo. Rambutnya digelung sembarangan ke atas dan diikat dengan kain kuning, sedangkan warna pakaiannya juga kekuning-kuningan, entah memang berwarna kuning ataukah warna putih yang sudah menguning. Sepatunya juga sepatu tua yang masih kuat. Ketika Sian Lun terancam bahaya dan diserang oleh seorang di antara dua saikong itu dan agaknya tidak ada jalan keluar bagi anak itu yang terancam maut, tiba-tiba saja dia disambar oleh sinar hitam dan terangkat naik ke atas genteng. Sinar hitam itu adalah sabuk panjang berwarna biru, sabuk yang dipakai oleh kakek tua renta itu dan dipergunakan untuk menyelamatkan Sian Lun biarpun Sian Lun masih kecil dan dia terkejut setengah mati ketika tau-tau pinggangnya disambar oleh sinar hitam dan tubuhnya tau-tau meluncur ke atas genteng, namun dia adalah keponakan dan murid suami istri pendekar dan dia tahu bahwa kakek aneh ini telah menyelamatkannya. Dia menengok dan melihat kakek yang sederhana itu tersenyum kepadanya karena dia duduk di atas genteng yang miring, maka dia tidak berani banyak bergerak. Hans membungkuk dan berkata, Loh Ciam Pua, tau-tau mengaturkan terima kasih atas pertolongan Loh Ciam Pua yang telah menyelamatkan tau-tau dari bahaya. Kakek itu tertawa, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri dan dia memandang wajah anak itu dengan penuh selidik, penuh perhatian dan penuh kagum. Kau anak baik, hem, siapakah namamu? Nama Tocu Tan Sian Lun, dan harap Loh Ciam Pua suka menurunkan Tocu lagi karena Tocu harus menolong semua dan anak perempuan itu semuimu. Ah, jangan khawatir, dia telah ditolong oleh Nikolihai itu, Sian Lun menengok dan melihat bahwa Ling Ling memang sudah dipondong oleh perikin Nikolihai dan kini para hosyo dan para perwira telah mulai maju hendak mengepung dan mengeroyok dua orang saikong yang mengamuk. Tocu harus turun tangan untuk membantu kembali Sian Lun berkata, akan tetapi ketika dia hendak bergerak, dia merasa betapa tubuhnya tidak mampu bergerak, padahal kakek itu hanya menaruh tangan di pundaknya secara halus. Anak yang baik, mengandalkan keberanian tanpa memakai perhitungan bukanlah perbuatan gagah namanya, melainkan suatu ketololan belaka. Tenagamu sama sekali tidak dibutuhkan di bawah itu. Pula, mereka itu adalah manusia-manusia boneka yang bukan menjadi manusia lagi melainkan menjadi boneka dan alat dari agama dan kepercayaan masing-masing. Apakah engkau hendak ikut-ikut, engkau yang masih bersih dan wajar ini Sian Lun terkejut ketika mendapat kenyataan bahwa tubuhnya sama sekali tidak mampu bergerak, dan kini dia heran mendengar kata-kata itu. Dia tidak mengerti, maka dia lalu memandang wajah itu. Kagetlah dia melihat dua matu yang mencorong seperti matu naga dalam dongeng, yang membuatnya silau sehingga dia cepat mengalihkan pandang matanya ke bawah, lalu dia bertanya, Apa maksud lociampu? Hahaha, engkau ingin tahu. Anak yang baik, melihat sepak terjangmu tadi, aku tahu bahwa engkau lah anak yang pantas untuk menjadi pewaris semua ilmu yang pernah ku pelajari, maka aku merasa sayang melihat engkau hampir tewas oleh ancaman saikong itu. Engkau ingin tahu apa yang kumaksudkan dengan kata-kataku tadi? Marilah kau ikut bersamaku dan engkau akan tahu lebih banyak lagi. Sian Lun mengerutkan alisnya. Akan terapi, dia teringat bahwa dia adalah murid dari paman guru dan bibi gurunya. Akan tetapi peristiwa yang dilihatnya tadi membuat dia sadar bahwa tingkat kepandaian paman guru dan bibi gurunya itu sebenarnya belum berapa tinggi. Padahal tadinya dia menganggap bahwa kepandaian mereka yang juga menjadi guru-gurunya itu sudah tak dapat diukur lagi tingginya. Kini, dia melihat sendiri betapa pek, ini kau, yang kabarnya adalah guru dari adik kandung supeknya, yang menurut supeknya memiliki kepandaian yang tinggi sekali, ternyata terdesak oleh saikong itu. Dan juga para tosu yang menyerbu kubil malam tadi pun berkepandaian tinggi sehingga supeknya menyatakan kekhawatirannya dan berkata betapa lihainya orang-orang imb yang pai. Dan kini, dia telah diselamatkan oleh seorang kakek yang luar biasa pula. Betapa banyaknya orang pandai di dunia ini dan ternyata jelas olehnya bahwa tingkat kepandaian suami istri yang menjadi guru-gurunya itu belum tergolong tingkat yang tinggi. Tentu saja dia tidak bisa begitu saja meninggalkan guru-gurunya dan ikut bersama kakek yang belum dia kenal ini, akan tetapi ada pula keinginan menyelinap di dalam hatinya untuk menjadi orang yang pandai, yang telah akan dapat menghadapi orang-orang jahat seperti para pengacau itu. Pada saat itu, pek ini kou yang telah gagal merobohkan atau menangkap dua orang saikong yang melarikan diri, menyerang kakek di atas genteng itu dengan jarum-jarumnya yang biasanya amat lihai dan sukar untuk dihindarkan oleh lawan yang lihai sekalipun. Akan tetapi, kakek ini dengan amat mudah menggerakkan tangan dan si anlun merasa ada hawa pukulan dasyat menyambar ke depan dan meruntuhkan jarum-jarum itu. Kemudian, sebelum dia tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuhnya sudah meluncur cepat dari atas genteng itu seolah-olah dia telah diterbangkan oleh angin yang dasyat. Locian pual, harap berhenti, si anlun berkata terengah-engah karena angin membuat dia sukar bernapas. Dia berseru demikian ketika melihat betapa dia sudah meluncur sampai keluar dari kota Chinan, melalui dinding tembok kota yang sunyi karena semua orang agaknya pergi menonton penyambutan benda suci di kuil ban hotong itu. Kakek itu berhenti dan melepaskan si anlun setelah dia meloncat turun ke atas tanah di luar tembok kota. Si anlun lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu yang berdiri sambil tersenyum, sedikit pun tidak kelihatan lelah padahal kakek itu tadi telah berloncatan seperti terbang saja cepatnya. Locian pual, harap Locian pual maafkan Teocu, akan tetapi tidak mungkin Teocu dapat ikut pergi bersama Locian pual. Hem, mengapa tidak dapat? Engkau berbakat dan engkau penuh semangat, engkau berwatak pemberani dan tidak suka melihat kejahatan. Apa engkau tidak suka mempelajar ilmu-ilmu tinggi untuk memperlengkapi dirimu menjadi seorang pendekar bukan demikian, Locian pual. Teocu akan berterima kasih apabila Locian pual sudi membimbing Teocu. Akan tetapi, Teocu tidak mungkin berani meninggalkan rumah supek dan supek bol begitu saja. Mereka adalah guru-guru Teocu, juga pengganti orang tua Teocu, dan mereka kini sedang pergi. Teocu diharuskan melindungi semua dan, semua imu sudah aman di tangan nikau itu dan siapakah guru-gurumu itu? Apakah mereka lebih hebat daripada nikau itu? Tidak, tidak selihai pek ini kau, akan tetapi, mana berani Teocu pergi begitu saja tanpa pamit? Hendaknya Locian pual ketahui bahwa sejak bayi Teocu telah dirawat oleh mereka sehingga boleh dibilang Teocu adalah anak mereka pula. Kakek itu mengangguk-angguk. Bagus. Engkau mengenal budi dan engkau berbakti. Akan tetapi lepas dari semua itu, jawablah apakah engkau suka menjadi muridku Sianlun memang amat kagum kepada kakek ini. Ketika menolong dia, ketika meruntuhkan jarum-jarum pek ini kau, ketika membawanya lari keluar kota, semua itu membuktikan bahwa kakek ini benar-benar memiliki kesaktian hebat, tidak kalah oleh pek ini kau dan tentu saja jauh lebih lihai dari paman dan bibir gurunya. Tentu saja dia akan suka sekali menjadi murid kakek ini, maka dia menjawab sejujurnya. Teocu suka sekali, akan tetapi Teocu harus bertanya dulu dan minta perkenan dari supek dan supek boh, hem, katakan siapa nama mereka dan di mana mereka tinggal. Mereka tinggal di kota Cinaan itu, Lociampul. Nama supek adalah Ken Benghon, supek boh adalah semuanya dan mereka adalah murid-murid dari sekong Louisian Lojin. Hahaha, kiranya engkau cucu murid dari Louisian Lojin yang bertapa di puncak KWI Hoasan. Hahaha, sungguh aneh, sungguh kebetulan sekali. Kiranya masih segolongan sendiri. Kau tahu siapa Louisian Lojin? Dia adalah murid keponakanku, Sian Lun terkejut setengah mati mendengar ini, dia sendiri belum pernah melihat Louisian Lojin kakek gurunya itu yang oleh supek dan supek bohnya dikabarkan sebagai seorang manusia setengah dewa yang tinggi sekali ilmunya. Akan tetapi, ternyata sukongnya itu malah murid keponakan dari kakek ini. Dengan demikian, kakek ini adalah kakek buyut gurunya. Maka dia cepat memberi hormat dan menyentuh tanah di depan kakek itu dengan gahinya. Su Chow katanya. Hahaha, mulai sekarang engkau adalah muridku dan engkau menyebut suhu kepadaku. Ketahuilah, Sian Lun, bahwa selama hidupku baru sekarang ini aku menerima murid. Suhengku pun hanya mempunyai seorang murid yaitu Louisian Lojin itulah. Jangan khawatir, aku akan memberitahu kepada Gan Benghon dan istrinya bahwa engkau kuajak pergi untuk belajar ilmu. Bagaimana caranya? Supek dan supek boh sedang pergi, kata Sian Lun Sangsi. Kakek itu menoleh ke kanan-kiri dan melihat sebatang pohon besar di tepi jalan. Kau nantilah aku di bawah pohon itu sebentar, jangan pergi kemanapun sebelum aku kembali. Aku akan meninggalkan pesan di rumah sepetmu, baik, suhu, kata Sian Lun dengan agak hikup karena ia harus menyebut guru kepada kakek buyut itu. Setelah melihat anak itu duduk di bawah pohon, kakek itu lalu berjalan pergi kembali ke arah kota Chin An. Dia kelihatan berjalan, akan tetapi tubuhnya berkelebat dan dalam sekejap mati saja lenyaplah bayangan kakek itu dari depan Sian Lun, membuat anak ini menjadi bengong saking heran dan kagumnya. Makin terkejut dan heranlah hati Sian Lun ketika tak lama kemudian, bayangan kakek itu sudah berkelebat datang dan tahu-tahu telah berdiri di depannya sambil tersenyum. Haha mereka tidak akan terkejut dan marah kepadamu kalau pulang dan melihat suratku di atas meja dalam kamar mereka, hampir Sian Lun tidak dapat percaya bahwa waktu yang amar singkat itu dapat dipergunakan oleh kakek ini untuk pergi pulang-pergi ke rumah supeknya dan meninggalkan surat dalam kamar supeknya itu. Agaknya kakek itu dapat melihat keraguan di hati Sian Lun dia tersenyum dan berkata, Sian Lun, kelak engkau akan tahu bahwa apa yang telah kulakukan ini bukan apa-apa dan tidak perlu dibuat heran. Ketahuilah bahwa ada berita baik mengenai sumoimu. Sumoimu itu telah dibawa pergi oleh bibinya ke kota An Kian dalam keadaan selamat. Bibinya? Loh Cian Pual, eh, suhu maksudkan bibi gambeng lian benar, aku melihat mereka semua di sana, sumoimu itu, pek ini kau, bibi sumoimu yang katanya adalah murid pek ini kau, suaminya, dan aku melihat wajah yang ku kenal baik, searang pendekar jembel yang amat baik, yang berjuluk Tiong San Lokai. Sumoimu akan dibawa pergi ke An Kian dalam perlindungan bibi dan pamannya, sedangkan pek ini kau bersama Tiong San Lokai akan membantu pasukan yang akan menyerbuin yang pai. Ha ha orang-orang gila itu sungguh hanya akan membuat kacau dunia saja dengan segala dendam dan permusuhan mereka, Sian Lun makin terkejut. Jadi suhu, bertemu dan bicara dengan mereka tentang pecu kakek itu menggeleng kepalanya. Tidak aku tidak mengganggu mereka. Melihat mereka sedang asik merunding, aku diam-diam memasuki kamar paman gurumu dan meninggalkan sedikit catatan bahwa engkau ikut pergi bersamaku, Sian Lun makin kagum. Bukan hanya kecepatan suhunya ini luar biasa, akan tetapi juga suhunya telah dapat memasuki kamar supeknya tanpa diketahui orang, padahal di rumah itu terdapat demikian banyaknya orang lihai. Hal ini saja sudah membuktikan betapa kakek ini benar-benar amat luar biasa. Memang kakek itu bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang sakti yang tidak mau menonjolkan namanya di dunia keng ou. Berbeda dengan suhengnya yang berjuluk Bueng Lojin, orang tua tanpa bayangan, yang membuat nama besar di dunia keng ou. Dan baru setelah tua sekali Bueng Lojin mengundurkan diri bertapa di KWI Hoasan di mana dia mengambil seorang murid yang kemudian mewarisi kepandainya dan menjadi pendekar terkenal pula, yang setelah berusia 60 tahun juga menjadi pertapa di puncak KWI Hoasan, yaitu Louisian Lojin. Kakek ini selalu menyembunyikan diri hidup di kalangan rakyat jelata yang miskin, kadang, kadang dia hidup sebagai seorang petani di pegunungan, hidup tenteram dan tenang penuh kedamaian, bergulat dengan tanah dan air, bergembira dengan tanam-tanaman. Ada kalanya dia hidup sebagai seorang nelayan, bergurau dengan alunan ombak lautan, mengadu nasib dengan ikan, ikan dan hidup serba sederhana lahir batin. Kakek ini adalah sete dari Bueng Lojin dan tetap memakai namanya sendiri, nama kecil yang diberikan oleh ayah bundanya kepadanya, yaitu Siangkoan Li. Hanya setelah tua, dia dikenal orang sebagai Siangkoan Lojin, orang tua si Siangkoan, saja, dan selama hidupnya dia tidak pernah mau menikah. Ilmu kepandayan Bueng Lojin amat hebat sehingga muridnya, Louisian Lojin juga kemudian menjadi tokoh tango yang disegani. Akan tetapi, kepandayan sutenya ini sebenarnya lebih hebat daripada suhengnya, terutama sekali ilmu ginkangnya yang setingkat lebih tinggi dari kepandayan suhengnya itu. Akan tetapi, karena melihat betapa ilmu silat hanya menambah kekerasan, permusuhan dan perkelahian, kakek ini sebegitu jauh belum pernah mengambil murid, sungguhpun dia tidak pernah lalai melatih dirinya, bahkan dia telah menciptakan beberapa macam ilmu silat yang hebat. Dia memperdalam ilmu silatnya sama sekali bukan dengan pikiran akan mencari permusuhan. Sampai dia menjadi tua, belum pernah dia bermusuhan dengan siapapun juga, bahkan tidak ada orang Siangko yang mengenal namanya. Dia selalu menjauhkan diri apabila menghadapi kekerasan, dan selalu mengalah dan menjauhi sihak yang menggunakan kekerasan. Dia memperdalam ilmunya karena memang dia suka sekali akan ilmu ini. Akan tetapi, setelah pada suatu hari dia tertimpa penyakit dan nyaris mati oleh penyakitnya itu, mulai dia teringat bahwa semua ilmu yang dipelajarinya dengan segala ketekunan dan jerih payah selama puluhan tahun itu akan hilang begitu saja. Terbawa mati olehnya. Mulailah dan melihat bahwa ilmu silat, seperti juga ilmu-ilmu apapun di dunia ini, tidaklah buruk dan tidak pula baik. Ilmu adalah ilmu, dan seperti juga segala apa di dunia ini, ilmu merupakan pelengkap kehidupan manusia, diadakan untuk keperluan manusia. Baik atau buruknya ilmu apapun bukan ditentukan oleh ilmu itu sendiri yang merupakan barang mati, melainkan ditentukan oleh orangnya yang menguasainya. Demikian pula dengan ilmu silat. Sebagai alat menyehatkan tubuh, sebagai olahraga, sebagai kesenian, sebagai pelindung dari ancaman bahaya terhadap tubuh, ilmu silat merupakan ilmu yang amat baik untuk dipelajari. Tubuh yang sehat kuat setidaknya membawa kebaikan dan keuntungan pula bagi batin, dan demikian pula sebaliknya. Tentu saja ilmu silat akan kehilangan kebaikannya dan akan menjadi ilmu yang amat kotor dan jahat kalau dipergunakan untuk melakukan kekerasan, penindasan, dan penganiayaan terhadap sesama, dipergunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan dan keuntungan bagi diri pribadi. Seperti juga dengan segala macam benda pelengkap kehidupan manusia di dunia ini. Setelah sadar akan hal ini, mulailah siang koan lojin membuka matu dan mencari, cari calon murid. Tidaklah mudah memilih calon murid ini karena selain anak atau orang itu harus berbakat, dia pun harus mempunyai rasa suka akan ilmu silat di samping batin yang bersih dan jiwa yang penuh semangat, nyali yang besar dan tulang yang baik. Secara kebetulan, dia menemukan siang loon di kuil ban hoitong yang sedang dilanda keributan itu. Dia menyelamatkan anak itu dan setelah diarne megang tubuh anak itu, melihat sikap dan watak siang loon, seketika dia merasa bahwa anak inilah yang patut mewarisi kepandainya. Dan hatinya bertambah gembira ketika dia mendengar bahwa supek dari anak ini adalah murid dari Louisian lojin, murid keponakannya sendiri. Dengan demikian, anak yang telah mulai terdidik ilmu silat itu adalah sealiran dengan dia sendiri. Kalau boleh teocu mengetahui, siapakah suhu, siapakah nama suhu selain sebagai susiok, paman guru, dari sukong Louisian lojin kakek itu tersenyum lebar dan siang loon yang memandang wajah suhonya itu melihat betapa semua gigi dalam mulut itu telah lenyap. Mulut itu tanpa gigi, seperti mulut bayi. Haha, apakah artinya nama? Nama hanya memisah-misahkan manusia belaka, dan nama julukan hanya membuat kepala kemasukan angin dan menjadi menggembung seperti karet, mudah meledak. Akan tetapi, engkau perlu juga mengenal siapa gurumu ini, siang loon namaku siang kean li, nama yang sudah terlupa orang bahkan hampir kulupakan sendiri karena tak pernah disebut-sebut lagi. Nama usang lapuk yang sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau orang tidak memiliki hak milik apapun, tidak memiliki keluarga, apapula arti dan gunanya sebuah nama? Ada orang-orang dusun, para petani dan nelayan yang menyebutku siang koan lojin. Hehe, kau kecewa bukan bahwa gurumu tidak berjuluk sengjin atau siangjin, atau siangsu teocu bodoh dan ucapan suhu belum dapat teocu mengerti, maka teocu mohon petunjuk, suhu. Orang bilang bahwa harimau mati meninggalkan belulang, manusia mati meninggalkan nama. Bukankah hal itu menjadi bukti bahwa nama amatlah penting sehingga kita perlu menjaganya dengan baik sehingga kalau kita mati kelak, nama kita masih akan dipuji-puji sebagai nama yang terhormat dan berharga. Hahaha kakek itu tertawa bergelak sambil memegangi perutnya. Kemudian setelah ketawanya meredah, dia berkata, betapa jelasnya nampak keserakahan manusia. Ucapanmu itu merupakan penyakit umum yang diderita oleh manusia di seluruh dunia, muridku. Manusia melihat betapa dirinya itu kosong, betapa hidup ini hampa, sehingga manusia merabah-rabah mencari pegangan, mencari-cari sesuatu yang dianggapnya kekal abadi karena melihat bahwa sebagai manusia hidup mereka tidak abadi. Dan satu di antara obat yang mereka pergunakan adalah nama itulah dalam usaha mereka agar hidup terus, biar hanya nama. Orangnya boleh mati, akan tetapi namanya harus hidup terus. Hidup dengan terhormat manusia tidak lagi berusaha untuk mengerti hidup, untuk mengisi hidup, melainkan selalu berusaha untuk mementingkan diri sendiri, sejak hidup sampai mati. Bahkan setelah mati pun ingin menjadi yang terhormat. Gila hormat, mabok kesenangan, serakah, penuh dendam dan benci, penuh iri hati dan persaingan, itulah manusia. Sampai mati pun telah diaturnya, tanah yang baik, kuburan yang baik untuk mayatnya, lalu tempat yang baik untuk yang dinamakan arwahnya, dan tempat terhormat untuk namanya. Wah-wah, berabih Sian Lun menjadi bingung. Tentu saja anak berusia 10 tahun ini masih belum dapat menangkap apa yang dimaksudkan oleh kakek itu. Semenjak kecil Sian Lun mempelajari kebudayaan dan peradaban dari kitab-kitab yang mengajarkan tata susila, sopan santun, kegagahan dan jiwa pahlawan, contoh-contoh yang dianggap sebagai terhormat dan mulia dalam pergaulan masyarakat. Kini dia mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh suhaunya itu sebagai hal-hal yang amat berlawanan dengan apa yang selama ini dibacanya, maka tentu saja dia terkejut dan bingung. Namun, ada sesuatu di dalam hatinya yang terbuka, yang membuat dia dapat melihat kenyataan dan tidak dapat membantah kebenaran apa yang dikemukakan oleh suhaunya itu dan dia terheran-heran. Demikianlah, semenjak saat itu, Sian Lun ikut gurunya merantau, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke tepi-tepi laut, hidup sebagai petani, sebagai nelayan bahkan kadang-kadang sebagai pengemis, bebas merdeka seperti burung di udara, dan setiap waktu terluang dipergunakan untuk berlatih ilmu silat. Dia diharuskan mulai lagi dari permulaan, diajarkan dasar-dasar ilmu silat, pasangan kuda-kuda, langkah-langkah kaki, melatih hot-hot-hot dan pernapasan. Mengumpulkan hawa murni dan melatih sinkang semua petunjuk suhunya ditaatinya dan memang anak ini amat rajin sehingga suhunya merasa puas sekali. Sungguhpun hal itu tidak pernah diutarakannya, baik melalui ucapan atau melalui sikapnya yang acuh-ta'acuh. In Yang Pai merupakan sebuah perkumpulan yang besar dan pusat mereka yang berada di lereng pegunungan Tai Hang San juga amat luas. Sebenarnya, perkumpulan itu didirikan oleh para pemeluk agama In Yang Kau, suatu agama tua yang tidak berapa banyak pengikutnya. Akan tetapi karena agama itu erat sekali hubungannya dengan ilmu kebatinan dan ilmu silat, maka perkumpulan itu menjadi sebuah perkumpulan yang amat kuat dan di dalamnya terdapat tokoh, tokoh berilmu tinggi yang sekaligus juga menjadi tokoh-tokoh agama In Yang Kau bangunan-bangunan besar yang dikelilingi dinding yang berwarna putih dan tinggi sudah nampak dari kaki gunung Tai Hang San, merupakan kompleks kuil yang amat luas, memiliki perkebunan sayur sendiri, bangunan-bangunan untuk para Ang Gautanya, pendeknya merupakan semacam perkampungan besar di mana tinggal tidak kurang dari 100 orang Ang Gauta In Yang Pai. Memang banyak pula para penganut In Yang Kau yang tidak masuk menjadi Ang Gauta In Yang Pai, yaitu mereka yang tidak suka akan ilmu silat, karena In Yang Pai adalah perkumpulan dari ahli-ahli silat di mana diajarkan ilmu-ilmu silat yang khas dari In Yang Pai. In Yang Kau adalah satu di antara aliran-aliran kebatinan yang banyak terdapat di Tiongkok, sebadai peninggalan zaman dahulu, di zaman kerajaan Han, abad kedua dan pertama sebelum masehi. Sesungguhnya, aliran, aliran itu merupakan perpecahan-perpecahan dari agama, agama besar seperti agama Hukkau, Budisme, Konghauju, Confucianisme, Taoisme dan agama-agama yang datang dari Sitian, negara barat, yaitu India. Perpecahan-perpecahan ini menjadi banyak, sampai belasan macam yang membentuk aliran-aliran sendiri sesuai dengan selera kepentingan mereka. Akan tetapi yang terbesar adalah enam macam aliran, yang merupakan perpecahan dari agama-agama besar Budisme, Confucianisme, dan Taoisme, yaitu, aliran kebatinan atau agama Ju yang sesungguhnya adalah penerus pelajaran-pelajaran dari Nabi Kongcu. Aliran ini mendukung adanya kekuasaan feudal, menganggap Kaisar sebagai Chin Beng Tian Chu, putera Tuhan, dan segi-segi kehidupan diatur dengan Lee, aturan, yang dijuai dengan Jin, perikemanusiaan, dan Gi, keadilan. Inilah aliran pertama. Aliran kedua menamakan dirinya aliran Moh yang menganggap Moti sebagai Nabinya. Aliran ini menganjurkan cinta kasih antar manusia dan menggantungkan segala kepada nasib karena mereka percaya bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh langit atau Tuhan. Mereka menentang segala macam pesta dan upacara yang memboroskan, menentang perang kecuali kalau untuk mempertahankan diri. Mereka adalah penganjur-penganjur apa yang mereka namakan cinta semesta. Aliran ketiga adalah aliran kebatinan Tao yang menganggap locu sebagai Nabinya. Aliran ini menganjurkan penyatuan diri manusia dengan Tao, jalan, yang sukar diartikan secara jelas karena memang tidak dapat diuraikan menurut faham mereka. Tao yang menggerakkan segala galanya, maka faham Tao ini menentang segala usaha manusia yang dianggap merusak dan menyelewankan pengaruh dan daya kerja Tao. Aliran Tao inilah yang banyak dimasuki segala macam ilmu kebatinan dari iang kelemik sampai yang dianggap setinggi-tingginya, banyak mempunyai pertapa-pertapa dan banyak pula menciptakan bermacam-macam latihan samadhi, yoga dan pernafasan. Banyak ilmu silat bercampur dengan ilmu kebatinan dari aliran Tao ini sehingga melahirkan jagoan-jagoan ilmu silat yang memiliki kepandayan amat hebat dan mentakjubkan. Aliran keempat adalah aliran Beng, Ming. Aliran ini pandai memainkan kata-kata, dan kadang-kadang memiliki pelajaran yang aneh-aneh, yang menjurus ke arah klenik dan sihir. Sudah terkenal sejak dahulu betapa dalam aliran Beng ini terdapat itu capun kuda hitam bukanlah kuda, anjing putih adalah haram, kura-kura lebih panjang daripada ular, dan sebagainya lagi yang membingungkan pendengarnya. Akan tetapi, akhir-akhir ini para pengikutnya banyak yang menyeleweng dan memenuhi golongan sesat di dunia kangong, sungguh pun harus diakui bahwa mereka itu banyak yang lihai sekali. Aliran kelima adalah aliran Hoat, aliran yang mendasarkan kebudayaan dengan mencontoh raja-raja bijaksana di zaman dahulu. Aliran ini mementingkan Hoat, hukum, yang harus diterapkan kepada semua manusia tanpa pengecualian. Aliran ini sangat keras terhadap semua anggautannya yang harus tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditentukan. Lebih baik kehilangan kaki tangan, atau bahkan nyawa sekalipun daripada harus melanggar hukum yang telah ditentukan dan telah disetujui sendiri. Aliran ini banyak yang menjadi panglima-panglima perang dan mereka benar-benar amat menjunjung disiplin, taat, dan keras. Kemudian aliran keenam adalah aliran imyang. Aliran inilah yang kemudian menjadi imyang kau. Aliran imyang ini mulai muncul antara abad ke-4 dan awal abad ke-3 sebelum masehi, dipeluk dan diikuti oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi karena mengandung filsafat yang pelik dan rumit. Garis besar pelajaran dari aliran imyang kau ini adalah bahwa segala isi semesta, baik yang nampak maupun yang tidak adalah hasil perpaduan dari dua unsur. Berlawanan yang disebut im dan yang tanpa adanya unsur imyang tidak akan ada bentuk apapun di dunia ini. Untuk memudahkan para pelajarnya, maka imyang digambarkan sebagai lingkaran bundar yang dibagi dua, yang hitam adalah im dan yang putih adalah yang. Seperti inilah gambar itu. Seluruh semesta ini terjadi karena pengaruh imyang. Luasnya pengaruh imyang sampai memenuhi angkasa dengan semua bintangnya, juga menyusup sampai ke dalam kehidupan seekor sebut atau kutu yang tak nampak oleh mata. Kekuasaan imyang dapat pula dikenal dalam diri manusia, bahkan menurut kepercayaan mereka, tubuh manusia adalah jagad kecil yang terkenal dengan sebutan Jim Sin It Siao Tianti, manusia adalah gambar dari bumi langit. Oleh karena yang mengatur keseimbangan kehidupan adalah unsur imyang, maka apabila imyang di dalam tubuh kita tidak selaras, kita jatuh sakit. Apabila imyang yang menguasai alam tidak selaras, timbulah berbagai malapetaka dan bencana alam. Segala sesuatu akan binasa tanpa perputaran imyang. Demikian besar kekuasaan imyang ini sehingga di dalam kitab yakeng yang diciptakan oleh Nabi Hong Chu terdapat pernyataan, et imed yang wici tu, satu im dan satu yang itulah yang boleh disebut tu, kaum penganut imyang kau mempelajari tentang ilmu alam dan mereka mendapatkan kenyataan tentang goheng, lima anasir elemen, yang mereka bagi-bagi menjadi kelompok SWI, air, he, api, bok, kayu, kim, logam, dan tiyo, tanah. Dari penyelidikan mereka tentang imyang dan goheng miyaka terciptalah ilmu-ilmu yang mujijat, ilmu yang hendak membuka tabir rahasia alam. Jalannya kekuasaan dan ketertiban alam, peredaran bintang-bintang, bahkan dari Pengetahuan itu mereka dapat pula menciptakan ilmu pengobatan yang amat luar biasa karena berdasarkan keyakinan bahwa kesehatan manusia merupakan ketertiban yang diantar oleh perimbangan imyang dan dihidupkan oleh goheng, karena unsur-unsur goheng itu saling membinasakan, untuk pengobatan, dan saling menghidupkan, untuk menjaga kesehatan. Akan terlalu panjanglah kalau mau diluraikan tentang imyang dan inggoheng, sama panjangnya kalau kita bicara tentang kekuasaan dan rahasia yang meliputi seluruh alam dan isinya. Demikianlah sekedar penjelasan tentang aliran-aliran yang ada pada waktu dahulu. Imyang kau makin lama makin berkembang dan karena imyang kau merupakan aliran yang suka mempelajari ilmu alam dan ilmu pengobatan, maka di situ terdapat banyak orang pandai dan akhirnya dibentuklah suatu perkumpulan yang dinamakan imyang pai dan yang berpusat di pegunungan Taihaungsan itu. Pada waktu itu, imyang pai di Taihaungsan ditimpin oleh Koe Beng Tiancu, seorang tokoh yang terkenal sekali karena kabarnya memiliki ilmu kepandayan yang amal lihai. Akan tetapi tokoh besar ini tidak pernah memperlihatkan diri, tidak pernah muncul di dunia Kang Ong sehingga biarpun namanya besar, namun jarang ada orang yang pernah melihatnya. Orang kedua di imyang pai yang amat terkenal, bahkan lebih terkenal daripada ketua imyang pai itu sendiri adalah Kim Sim Nyo Chu, puteri atau anak tunggal dari Kok Beng Tiancu. Kim Sim Nyo Chu ini, yang kabarnya amat cantik seperti bidadari, baru-baru ini telah diangkat menjadi kau chu, ketua agama dari imyang kau. Bahkan ada kabar angin yang mengatakan bahwa Kim Sim Nyo Chu memiliki kelihayan melebih ayahnya, karena selain ilmu-ilmu silat yang amat lihai dari imyang kau, juga Kim, Sim Nyo Chu ini pandai sekali dengan ilmu pengobatan dan juga ilmu sihir. Juga kabarnya dia ahli ilmu perbintangan, ilmu meramah dan segala macam ilmu mujijat lagi yang memang banyak dianut dan dipelajari oleh orang. Orang imyang kau. Pada waktu itu, pelajaran imyang kau sudah jauh sekali menyeleweng daripada garis asalnya. Kini agama itu, seperti juga hampir semua agama di dunia ini, lebih mengutamakan duniawi, sepentingan diri pribadi dan kepentingan golongan, daripada kepentingan pelajaran tentang hidup dan menghayati pelajaran itu di dalam kehidupan. Betapa menyedihkan kenyataan tentang agama ini di dalam dunia kita, di antara manusia seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Betapa manusia saling bertengkar, saling membenci, saling bermusuhan karena agama. Bahkan betapa manusia sampai tega untuk saling membunuh demi agama. Sungguh merupakan suatu kenyataan yang amat pahit. Agama apapun juga melarang kita untuk membenci, melarang kita bermusuhan, namun demi agama kita saling benci, saling bermusuhan dan saling bunuh. Sesungguhnya, semua agama di dunia ini adalah untuk manusia, akan tetapi kenyataannya sekarang ini, manusia sudah merosot sedemikian rendahnya sehingga tidak ada harganya lagi sehingga sekarang keadaannya menjadi terbalik, bukan agama untuk manusia, melainkan manusia untuk agama. Demi agama, manusia saling bunuh. Mengapa demikian? Karena manusia tidak mau mengenal diri sendiri, karena manusia hanya memandang agama, bukan memandang manusia, karena faktor manusia dilupakan, karena bukan manusia lagi yang penting melainkan agama. Demikian pula dengan harta benda, kedudukan, politik dan sebagainya. Manusianya menjadi tidak penting. Politiklah yang penting, partailah yang penting, kedudukanlah atau hartalah yang penting. Kalau sudah begitu, manusia saling bermusuhan saling bunuh untuk memperebutkan kemenangan politik, partai, kelompok, ras, bangsa, kedudukan dan harta, atau juga memperebutkan kemenangan dan kebenaran agama masing-masing. Koe Beng Tiam Chu memaklumi bahwa perkumpulannya kini merupakan perkumpulan yang cukup besar dan berpengaruh. Bukan untuk faham dan kepercayaan mereka, melainkan untuk tingkat ilmu kepandayan silat mereka dan juga sikap para anggautannya yang selalu menjaga diri agar berdiri di golongan putih kaum pendekar. Oleh karena itu, Koe Beng Tiam Chu yang menyadari akan kelemahan manusia, maklum bahwa kepandayan dapat menyeret manusia ke jurang kesesatan, apalagi mengingat bahwa Im, Yang, Pai lebih merupakan perkumpulan silat daripada perkumpulan agama, lalu mengadakan peraturan yang amat keras terhadap para anggautannya. Setiap orang anggautannya, dari tingkat 4 ke atas harus selalu membawa sebuah lemcana Im Yang Pai sebagai tanda pengenal diri sehingga dimanapun anggauta itu berada, kalau dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum Im Yang Pai, tentu akan dikenal orang dan akan dapat dihukum oleh perkumpulan. Hari itu sunyi saja di lereng Tai Haung San. Perkumpulan Im Yang Pai nampak sunyi biarpun matahari telah naik tinggi. Dan memang para anggauta Im Yang Pai yang berpakaian seperti Tosu itu suka akan keadaan sunyi dan hening sehingga di tempat itu jarang terdengar kegaduhan, kecuali kalau mereka sedang berlatih ilmu silat. Bahkan para anak buah tingkat rendah yang bertugas jaga di sekitar tembok perkampungan mereka itu, bukan berdiri memegang tomba atau senjata lain seperti umumnya penjaga, melainkan mereka duduk bersila dan bersamadi untuk melatih pernapasan atau melatih sinkang. Namun, mereka yang duduk bersama di dalam penjagaan ini sesungguhnya memusatkan perhatian kepada sekeliling tempat itu sehingga jangan mengira bahwa mereka itu tidur nyenyak dan jangan coba-coba untuk berani menyelingap masuk karena pasti akan diketahui oleh mereka. Memang banyak di antara anak buah dan tokoh-tokoh Imbiang Pai yang tidak berada di situ, pergi keluar daerah untuk berbagai urusan, baik urusan perkumpulan maupun urusan pribadi. Keselian lereng Gunung Tai Hang San itu terasa sekali oleh suami istri pendekar yang mempergunakan ilmu. Berlari cepat mereka mendaki lereng. Mereka adalah Gan Beng Hon dan Kui Eng, suami istri pendekar dari Chin An yang mendatangi Imbiang Pai untuk mencari murid mereka yang hilang terculik, yaitu Cho A. Gim San. Dilihat dari jauh, suami istri ini gagah perkasa dan amat mengagumkan. Gan Beng Hon yang sudah berusia 30 tahun itu masih nampak mudah perkasa dan gagah, tahil alat kecil di tengah dahinya menambah kegagahan, pakaiannya sederhana ringkas, pedangnya tergantung diunggung sebagaimana biasa pendekar melakukan perjalanan jauh, sepasang matanya yang bersinar tajam itu kini penuh pengertian dan jelas mengandung kesabaran dan ketenangan, juga dalam langkahnya yang panjang-panjang dan cepat itu membayangkan ketenangan seorang pendekar yang matang. Kui Eng, istrinya yang 2 tahun lebih muda dari suaminya itu, masih nampak cantik jelilah seperti seorang gadis saja, dengan pakaian yang rapi. Gelang di lengan kiri dan hiasan rambut merupakan satu-satunya perhiasan yang menempel di tubuh. Pedangnya juga tergantung diunggung dan pandang matanya tajam bersinar-sinar membayangkan kelincahan, langkahnya pendek-pendek namun cepat sekali sehingga kedua kakinya sukar diikuti pandangan mati saking cepatnya. Istriku, harap kau berhati-hati dan jangan memperlihatkan permusuhan sebelum kita tahu betul apakah benar ginsan mereka culik, kata Beng Han. Baiklah, biar engkau saja yang membuka percakapan dengan mereka, istrinya menjawab. Gerakan mereka cepat sekali dan akhirnya mereka tiba di pintu gerbang tembok perkampungan Im Yang Pai. Di atas pintu itu tergantung sebuah papan putih yang ditulisi dengan huruf-huruf berwarna hitam dan di tengah-tengahnya terdapat kegambaran lingkaran bundar simbol Im Yang, dan tiga huruf besar hitam itu berbunyi, Im Yang Pai. Biarpun sederhana saja gambar dan tulisan itu, persis seperti gambar yang terlukis dan tertulis pada lencana yang pernah dilihat oleh Beng Han di Kuil Ban Hoi Tong, namun papan nama itu menimbulkan wibawa yang menyeramkan. Ketika Beng Han dan Kuil Eng melihat seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, duduk bersilah di tengah-tengah pintu gebang, di atas batu datar, bersilah sambil meletakkan kedua tangan di depan dada, yang kanan di atas dan yang kiri di bawah, dengan sikap seperti kedua tangan itu sedang membawa sesuatu, yang di atas menelungkup dan yang di bawah terlentang, suami istri itu berhenti dan memandang. Kakek itu sedang sama di dan kedudukan kedua tangan itu melambangkan kedudukan Im Yang. Kedua matanya terpejam dan napasnya teratur rapi, Beng Han memberi isyarat kepada istrinya lalu dia melangkah maju, menjura dan berkata dengan sikap hormat, Saya Gan Beng Han bersama istri, datang dari kota Chin An Mohon bertemu dengan Pang Cu dari Im Yang Pai karena penjaga itu bersama di hanya untuk melewatkan waktu sedangkan perhatiannya tidak pernah terlepas dari penjagaan, dia segera membuka mata. Sebelum tamu itu tadi membuka suara pun dia sudah tahu akan kedatangan pria dan wanita gagah ini. Cepat dia merubah kedudukan kedua tangan. Dengan tubuh masih duduk bersila, kini kedua tangannya dirangkap di depan dada sebagai tanda menghormat. Lalu dia berkata, Sian Chai, harap Jiwi tidak terlalu sungkan karena saya hanyalah seorang penjaga biasa, seorang anggauta tingkat 6 yang rendah. Long Hyong adalah seorang tua, sudah sepatutnya menerima penghormatan kami yang muda. Tentang tingkat, kami kira itu tidak menjadi ukuran untuk penghormatan seseorang. Tiba-tiba penjaga itu tertawa bergelak dan suami istri itu terkejut. Dari suara ketawa ini saja mereka tahu bahwa yang bersilah di situ bukanlah orang sembarangan, suara ketawanya nyaring dan mengandung getaran yang amat kuat, tanda bahwa orang ini telah memiliki hikah yang kuat. Dan orang ini mengaku tingkat 6. Kalau yang tingkat 6 selihai ini, apalagi yang tingkat 3, 2 atau 1. Hahaha, manusia haruslah bersikap sesuai dengan tingkat masing-masing, kalau tidak demikian, mana mungkin ada ketertiban? Tai Hiyap dan Li Hiyap, Jiwi adalah orang-orang gagah sejati, silakan masuk saja, jangan sungkan-sungkan. Nanti akan ada saudara yang mengantar Jiwi sampai ke tempat Pangcu. Silakan. Dengan kedua tangan, orang itu mempersilahkan dengan hormat dan sambil membungku. Beng Hon dan istrinya lalu memasuki pintu gebang, agak membungku ketika melewati kakek itu. Ketika mereka memasaki pintu gebang, ternyata di sebelah dalam pintu gerbang itu terdapat sebuah perkampungan yang luas, dengan jalan-jalan yang lebar dan bangunan-bangunan besar kecil di sana-sini. Banyak terdapat orang-orang yang hilir mudik, berpakaian sederhana seperti tosu, akan tetapi mereka semua berjalan dengan tenang dan agaknya tidak ada seorang pun yang memperhatikan suami istri ini. Gan Beng Hon dan Kui Eng merasa terasing. Baik sikap dan pakaian mereka jelas berbeda dengan semua orang yang hilir mudik dan lalu-lalang di dalam perkampungan itu. Mereka itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, ada yang tua dan ada yang muda, akan tetapi pakaian mereka rata-rata sederhana seperti pakaian tosu, ada yang putih-putih, ada yang kuning-kuning akan tetapi kesemuanya amat sederhana. Benar-benar perkampungan yang merupakan darah besar di mana orang-orang hidup sebagai pertapa-pertapa. Akan tetapi jelas bahwa mereka itu juga bekerja, karena ada yang memikul alat pertanian, alat tukang kayu, bahkan ada yang memikul rabuk dan hasil-hasil sawah ladang, ada pula yang menggembala kebau, agaknya hendak digiring keluar dari perkampungan. Wajah mereka serius dan pendiam, dan kalaupun ada yang bercakap-cakap, maka percakapan itu dilakukan dengan lirih. Sebuah perkampungan yang benar-benar penuh rahasia dan juga menyelamkan bagi suami istri itu. Beng Hon dan Kui Eng merasa bingung karena tidak melihat adanya penyambut. Untuk bertanya kepada orang, mereka juga merasa segan karena mereka itu demikian pendiam nampaknya, dan tidak perdulian. Tiba-tiba mereka mendengar suara ketawa merdu seorang wanita dari sebelah kiri. Mereka cepat menengok dan di sebelah kiri itu terdapat sebuah rumah besar dan nampak seorang gadis sedang berada di pekarangan rumah itu. Entah apa yang sedang dikerjakan oleh gadis itu, akan tetapi gadis itu berlutut dan memandang ke depannya, di mana terdapat sebuah kotak. Kelihatannya riang sekali dan kadang-kadang dia bertepuk tangan dan tertawa. Melihat sikap wajar seorang manusia biasa, bukan manusia-manusia dengan wajah seperti arca yang lalu-lalang itu, seketika hati Beng Hon dan Kui Eng tertarik. Gadis itu jelas merupakan orang lumrah, orang awam biasa saja seperti mereka, dapat tertawa dan dapat bergembira. Maka tanpa ragu-ragu lagi mereka lalu melangkah menghampiri dan memasuki pekarangan rumah itu. Namun, diam-diam hatiku Eng merasa tidak enak ketika melihat betapa gadis itu ternyata sudah dewasa, tentu sedikitnya sudah 20 tahun usianya, dengan tubuh yang padat dan penuh lekuk lengkung menggairahkan, wajah yang cantik sekali dengan kulit yang halus putih. Hanya anehnya, gadis yang sudah dewasa itu seperti anak kecil saja, bermain-main seorang diri sambil terkekeh dan kadang-kadang bergembira, sendirian saja seperti orang yang miring otaknya. Melihat gadis itu bergembira seperti itu, dengan metode tujukan ke dalam kotak hitam, kedua tangan saling remas seperti orang tegang, mulutnya juga berkata penuh semangat. Hayo gigit kakinya, gigit kepalanya, ah, tolol, awas serangan ekornya, bodoh benar. Saking tertarik oleh sikap penuh semangat ini, Beng Hon dan Kui Eng tidak berani mengganggu, malah mereka lalu menjenguk ke dalam kotak hitam. Kiranya gadis cantik, itu sedang mengadu dua binatang yang sedang berkelahi dengan amat seru dan mati-matian. Dua ekor binatang itu adalah seekor kalajengking besar dan seekor kadal besar. Mereka dikurung di dalam kotak hitam, tidak mampu keluar dan dipaksa untuk saling berhadapan di dalam tempat sempit itu. Dan di sudut kotak hitam itu terdapat setumpuk tahi kerbau yang masih basah dan lunak. Perkelahian itu memang menarik sekali. Kalajengking yang kehitaman itu berdiri dengan gagah, dengan kaki terpentang di kanan-kiri, capit yang dua buah itu siap untuk mencapit lawan dari depan, akan tetapi yang lebih gagah lagi, ekornya diangkat ke atas, melengkung ke depan dengan ujung siap untuk menyengat. Kelihatan ujung sengatnya yang coklat kemerahan, melengkung ke atas terhias bulu-bulu halus yang menyeramkan. Benghon mengenal kalajengking seperti ini, semacam binatang yang amat berbisa dan sengatannya dapat mematikan seorang manusia. Akan tetapi kadal itu pun agaknya sudah nekat. Kadal adalah sebangsa binatang yang biasanya penakut dan lebih condong melarikan diri kalau bertemu lawan daripada melawan. Akan tetapi, di tempat sempit itu dia dipaksa untuk berhadapan dengan lawan, maka dia pun mulai marah dan nekat. Karena tubuhnya lebih besar dan mulutnya terbuka lebar penuh gigi kecil-kecil meruncing, kadal ini seperti memandang rendah lawannya. Dengan gerakannya yang amat cekatan, seperti seekor ular karena memang dia sebangsa ular berkaki empat, Kadal itu menubruk ke depan dan membuka mulut menggigit untuk kesetian kalinya, tidak memperdulikan capitan kalajengking itu yang mengenai pinggir mulutnya. Akan tetapi, sebelum gigi-giginya menghancurkan kepala kalajengking itu, seperti yang telah berkali-kali dilakukan dan diusahakannya, ekor kalajengking yang melengkung dari atas itu telah menyengat kepalanya. Krup kadal itu melepaskan gigitannya, mundur-mundur dan menggoyang-goyang kepalanya, seperti setan arak yang sedang mabok, terus mundur dan tiba, tiba dia memasukkan kepalanya ke dalam tumpukan tahi kerbau yang lunak basah dan dingin sejuk itu. Nyes sejenak dia membenamkan kepalanya ke dalam tahi kerbau itu, agaknya nerasakan kenikmatannya, kemudian dicabutnya kepalanya itu dan dia sudah menjadi segar kembali. Entah sudah beberapa kali dia tadi menggigit, disengat dan membenamkan kepala di dalam tahi kerbau sampai kepalanya menjadi kehijauan berlepotan tahi kerbau, akan tetapi juga kepala dan perut kalajengking itu sudah mulai luka-luka. Pertandingan dilanjutkan dan kadal yang tidak melihat jalan lari itu memberanikan diri menjul lagi. Cap kadal menjigit. Cus kalajengking menyengat. Nyes kadal membenamkan kepala di dalam tahi kerbau lagi. Wah, kau tolong. Kenapa membiarkan kepalamu menjadi bulan-bulanan sengatan kalajengking gadis itu mengomel? Lama-lama kepalamu akan meledak karena keracunan. Dan kau, sungguh menjijikan, kau curang, menyengat dengan kel bersembunyi, menyembunyikan ekor di belakang dan menyengat dari atas. Curang menjijikan, sungguh pun jurusmu itu hebat dan boleh ditiru. Tidak adil ini, kau harus menggunakan capitmu dan tidak boleh menyerang dari belakang gadis itu lalu mengambil kalajengking itu dengan tangan kiri. Hampir saja Benghon berteriak mencegah. Dia sudah mengenal kalajengking jenis itu yang amat berbahaya. Sekali menyengat, nyawa gadis ini dapat direnggut akan tetapi Kui Eng memberi syarat agar dia jangan mencampuri. Suami istri itu hanya memandang saja. Akan tetapi, ketika kalajengking itu menggerakkan ekornya untuk menyengat jari tangan yang memegangnya, dengan tenang gadis itu lalu menggunakan kuku jarinya, jari terunjuk dan ibu jari, untuk mematahkan ujung ekor yang mengandung sengat itu. Krek ekor itu patah ujungnya dan gadis itu lalu melemparkan kalajengking kembali ke dalam kotak hitam. Melihat ini, Kui Eng menjadi marah. Gadis itu kejam bukan main. Curang. Kejam tak terasa lagi nyonya muda ini berseru. Kui Eng adalah seorang pendekar wanita yang semenjak muda menjadi pembela keadilan. Melihat pertarungan antara kalajengking dan kadal, dia sebetulnya sudah berfihat kepada kalajengking yang termasuk binatang yang lebih kecil dan dia tahu, kalau tidak diserang, tidak mungkin kalajengking itu menyerang kadal. Binatang kalajengking bukanlah binatang buas. Sengatnya yang berbahaya itu hanya dipergunakan kalau keselamatan dirinya terancam. Manusia pun tidak mungkin disengat kalajengking kalau dia tidak menganggunya. Baik disengaja maupun tidak. Kalau terinjak atau tertimpa, barulah kalajengking menggunakan sengatnya tidak ada kalajengking yang tanpa sebab menyerang manusia atau binatang lain. Maka, sihak yang tidak bersalah dan lebih kecil itu kini dipatahkan sengatnya, satu-satunya senjatanya pelindung diri, tentu saja Kui Eng menjadi marah. Akan tetapi gadis itu tidak memperdulikan, bahkan mengangkat muka pun tidak dan dia sudah melihat lagi ke dalam kotak hitam. Kini kadal itu menyerang lagi dan si kalajengking juga memapaki dengan capitannya, kemudian ekornya melengkung dan menyengat. Akan tetapi karena ujung ekornya sudah patah, sengatnya telah lenyap, maka ekornya itu hanya menyentuh, nyentuh kepala kadal seperti membelai saja. Gigitan kadal makin hebat dan akhirnya badan kalajengking menjadi terkoyak, koyak dan dimakan oleh si kadal. Ihaha, keji kembali Kui Eng berseru sebelum suaminya dapat mencegah. Wanita muda itu kini mengangkat muka memandang, Kui Eng terkejut. Gadis itu memang cantik bukan main, cantik manis, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar aneh dan tajam seperti kilat menyambar, seperti ada sinar berapi yang panas dan yang langsung menembus dada menjenguk isi hati. Dan wanita itu kini berdiri, tubuhnya tinggi semampai, pinggangnya ramping sekali dan tubuhnya mempunyai lekuk lengkung yang sempurna dan menggairahkan, padat menonjol penuh sifat kewanitaan yang menantang dan merangsang. Namun, semua itu ditutup pakaian yang aneh, seperti pakaian pertapa atau pendekta. Baru sekarang nampak oleh suami istri pendekar ini bahwa gadis itu memakai pakaian serba putih dengan ikat pinggang hitam, potongannya kebesaran seperti jubah pendekta namun karena terbuat daripada sutera halus maka begitu menempel tubuh lalu mencetak bentuk tubuh itu dengan ketatnya. Di bagian dada dan punggung dari baju putih itu terdapat lukisan im yang terbuat dari benang emas dan rambutnya yang digelung ke atas itu terhias oleh ratna mutuman ikam yang dibentuk seperti bulatan im yang pula. Hidungnya kecil mancung, agak menjungat ke atas sehingga mendatangkan kemanisan yang khas dan lucu. Mulutnya agak lebar dengan bibir yang penuh dan merah, Kedua pipinya juga kemerahan ketika sepasang metu yanu tajam indah itu menyambar ke arah gandenghan. Lalu wanita itu tersenyum dan sepasang bibir yang merah basah itu merekah, nampaklah deretan gigi putih berkilau, akan tetapi hanya sebentar saja dan mutiara-mutiara putih itu telah lenyap lagi di balik daging berkulit tipis merah yang menggeirahkan itu. Begitu gadis itu bangkit berdiri, memandang dan tersenyum, seketika wajah suami istri itu kelihatan terkejut bukan main. Ah, kiranya engkau kui yang berseru dan wajahnya berubah agak pucat, lalu menjadi merah sekali engkau yang kau sugan benghon berdiri dengan metu, terbelalak, lalu mukanya menjadi merah sekali, merah sampai ke leharnya. Teringat dia akan pengalamannya yang menyeramkan kurang lebih sembilan tahun yang lalu, ketika istrinya akan melahirkan Ailing. Malam yang menyeramkan itu kini terbayang di depan matanya. Ketika itu sudah tiba waktunya istrinya melahirkan kandungannya dan seorang bidan sedang menunggunya. Untuk melenyapkan kegelisahan hatinya karena dia tidak diperbolehkan mendekati istrinya oleh Seng Bidan, dia berlatih silat di lian butia sambil terus mendengarkan suara dari dalam kamar itu. Dia mendengar keluhan dan rintihan kui yang dan makin hebat istrinya merintih, makin hebat pula dia menggerakkan kaki tangan memukul dan menendang untuk menekan kegelisahan hatinya. Dan pada saat itulah muncul seorang darah cantik. Jelita yang mengagumi latihannya akan tetapi gadis itu lalu menyatakan cinta kepadanya dan mengajaknya pergi dari situ. Tentu saja Beng Hon, biarpun amat kagum menyaksikan kecantikan darah itu, menjadi marah dan mengusirnya. Mereka bertanding dan ternyata amat sukar baginya untuk mengalahkan wanita itu. Kemudian, dengan uap merah yang mengebul dari sapu tangannya, wanita itu berhasil merobohkannya. Wanita itu merayunya namun tetap dia tidak sudi melayani dan akhirnya wanita itu mengancam untuk menculik anaknya yang baru terlahir. Dalam keadaan amat gelalisah mengkhawatirkan keselamatan istrinya yang baru melahirkan yang kini didengarnya suara tangis bayi terlahir, Beng Hon tidak dapat menolak lagi dan dia dibawa pergi ke dalam taman di mana dia terpaksa melayani hasrat wanita itu demi keselamatan anak istrinya. Kemudian, wanita itu menghilang setelah lebih dulu menjenguk ke dalam kamar melihat Kui Eng dan anaknya seperti bayangan setan atau juga bayangan bidadari sehingga Kui Eng merasa seolah-olah mimpi dijenguk oleh bidadari. Setelah keadaan Kui Eng normal kembali, barulah Beng Hon yang berwatak jujur itu menceritakan peristiwa yang membuatnya merasa amat malu itu. Kui Eng yang berwatak keras memang mula-mula marah dan penuh cemburu, akan tetapi dia lalu sadar bahwa suaminya melakukan hal itu tentu karena terpaksa, karena tidak ingin melihat dia dan anaknya diganggu oleh iblis betina itu. Dia bergidi kalau mengenangkan betapa suaminya yang demikian lihai masih kalah oleh wanita itu yang menurut suaminya mengaku sebagai Imbiang Kau Chu, ketua agama Imbiang. Peristiwa itu sudah lampau, sudah bertahun-tahun lamanya dan mereka berdua sudah melupakannya kembali. Kini, dalam usaha mencari murid mereka yang mereka duga dilarikan oleh tokoh Imbiang Pai, mereka berdua mendatangi pusat Imbiang Pai dan dengan sendirinya mereka teringat akan wanita yang mengaku sebagai ketua Imbiang Kau itu. Dan karena ingat akan itulah maka Kui Eng berkeras hendak menemani suaminya, karena betapapun juga kecurigaannya dan rasa cemburunya timbul kembali. Siapa yang tidak akan cemburu kalau mendengar bahwa suaminya pernah bermain cinta dengan seorang wanita yang tadinya dianggap sebagai bidadari itu? Dan biarpun hanya satu kali, dalam keadaan setengah sadar, dia melihat wajah wanita itu, kini begitu dia melihat wanita yang berpakaian putih itu berdiri dan tersenyum, seketika Kui Eng teringat akan wanita sembilan tahun yang lalu, yang menjenguk kamarnya seperti seorang bidadari itu. Dan tentu saja Beng Hon juga segera mengenalnya, maka jantungnya berdebar tegang dan mukanya menjadi merah sekali. Aih, kiranya Gan Tai Hiap, pendekar besar Gan, yang datang? Apakah engkau juga rindu kepadaku seperti aku merindukanmu selama ini Tai Hiap? Betapa sering aku berjumpa denganmu dalam mimpi halus merayu suara itu sehingga Beng Hon menjadi makin merah mukanya. Dia tidak berani mengangkat muka memandang wanita itu, sedangkan di sebelahnya, Kui Eng sudah mengepal tinju dan matanya bernyala-nyala penuh kemarahan. Wanita itu memang Kim Sim Nyo Chu atau Im Yang Kau Chu, ketua dari Im Yang Kau yang amat terkenal di seluruh dunia Kang Ou itu. Dia ini lebih terkenal daripada ayahnya, Ko Beng Tian Chu yang menjadi ketua Im Yang Pai dan yang jarang sekali muncul. Sungguh pun tentu saja namanya sebagai ketua perkumpulan besar itu dikenal semua orang. Kim Sim Nyo Chu agaknya tahu akan kemarahan Kui Eng, maka dia tersenyum makin manis. Ketika Beng Hon melirik, diam-diam dia amat terheran-heran, demikian pula Kui Eng. Dahulu, ketika suami istri ini bertemu dengan Kim Sim Nyo Chu 9 tahun yang lalu, wanita ini masih muda, Paling banyak berusia 20 tahun, dan kini, 9 tahun kemudian, wajah dan tubuh wanita itu sama sekali tidak kelihatan lebih tua. Setahun pun masih kelihatan seperti berusia 20 tahun, atau lebih muda lagi. Hahaha, Gan Hujin, Nyonya Gan, engkau kelihatan masih cantik, sungguh pun sudah tidak sedar lagi, Seperti bunga mulai melayu. Tidak heran karena engkau telah melahirkan anak. Engkau tadi menjela aku dan mengatakan curang dan keji melihat aku membantu kadal. Airh, engkau tidak tahu betapa kejinya kala jengking itu. Dan aku sedang mempelajari gerakannya, sungguh hebat dan keji curang lagi, suka menyerang dari belakang. Berbeda dengan kadal yang suka menyerang berhadapan. Ku pikir-pikir, sifat kadal mirip sifat suamimu, eh, gantai hiap amat jujur jantan dan, hem, menggetarkan hati wanita. Dia hebat dan, perempuan cabul tutup mulut mu kui yang sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia tidak ingat bahwa dia berada di tempat orang, bahwa wanita itu adalah seorang ketua yang amat berpengaruh, dan juga memiliki kepandayan yang lebih suaminya. Dia lupa bahwa kedatangannya adalah untuk menyelidiki tentang muridnya yang terculik, dengan mat mendelik dan sinarnya berapi dia telah menyerang dengan tangan, yang kiri mencakar muka cantik itu karena ingin sekali dia merobek-robek wajah yang berkulit halus putih itu, sedangkan tangan kanan menusuk ke arah dada seolah-olah dia ingin mencencok ke keluar jantung wanita itu. Hai yaa, sudah agak kolayu ditambah galak lagi, tentu engkau tersiksa dirumah gan, tai hiap. Nah, kau wanita galak boleh lihat kelihayan kalajengking yang kau belah tadi. Wanita baju putih itu kelihatannya diam saja diserang, akan tetapi tiba-tiba dari belakangnya meluncur sinar hitam yang melengkung dari atas kepalanya, datang dari belakang persis seekor kalajengking dan tau-tau ujung sinar hitam itu telah menotok kuieng. Pada saat kedua tangan kuieng sudah berada hanya beberapa senti saja dari sasarannya. Tanpa dapat dicegah lagi nyonya muda ini mengeluh dan roboh dengan lemas. Kau cu, ketua, mengapa engkau mengganggu istri kugan Benghon menegur dengan suara penuh teguran? Wanita ini sebelum berhasil memaksanya untuk melayani hasrat hatinya dahulu telah lebih dulu berjanji tidak akan mengganggu anak istrinya. Karena percaya akan janji wanita ini pula lah yang membuat Benghon berbesar hati untuk menyusul muridnya yang disangkanya diculik oleh pihak Ing Yang Pai. Dia pikir bahwa kalau dia dapat bertemu dengan Ing Yang Kau cu ini maka dia dapat mengingatkan wanita ini akan janjinya untuk tidak mengganggu dia dan keluarganya, sedangkan muridnya dapat pula dianggap sebagai keluarganya sendiri. Benghon menegur wanita itu sambil cepat menghampiri istrinya dan berusaha untuk membebaskan totokannya. Akan tetapi terkejutlah dia ketika mendapatkan kenyataan bahwa usahanya itu gagal. Kiranya wanita itu memergunakan ilmu totokan yang berbeda sekali dengan ilmu tiam hiat hoat yang biasa. Melihat ini, Kim Sim Nyo Chu tertawa genit. Hai hik, gantai hiap, kau tidak akan berhasil. Ketahuilah, setiap kali seekor kalajengking menyengat, yang disengat tentu akan keracunan dan mati. Kalau aku tidak ingat kepadamu, tidak ingat bahwa dia ini istrimu, apakah kau kira dia masih bernyawa? Tidak, tai hiap, aku tidak mengganggu istrimu. Dialah yang menyerangku dan aku hanya ingin memperlihatkan kepadanya bahwa kalajengking bukan binatang yang patut dibelah karena curang dan kerji. Jurus tadi baru saja ku ciptakan dengan meniru gerakan kalajengking kalau bertanding melawan kadal. Hebat, bukan gan benghon menarik napas panjang lalu bangkit berdiri. Kau ju, harap kau suka menyembuhkan istriku. Baik, baik, itu mudah saja. Kalajengking dapat menyengat dan meracuni, akan tetapi juga mampu menyembuhkan. Lihat saja tiba-tiba sinar hitam menyambar dan ternyata sabuk hitamnya seperti tadi telah menyambar dengan bentuk melengkung, dua kali menotok pundak dan leher kuieng dan nyonya muda itu sudah dapat bergerak kembali.